Halo teman-teman balik lagi di channel Bril Rig BR Oke guys di video kali ini kita main game busimulator Indonesia lagi ya Dan sebelum lanjut videonya seperti biasa Jangan lupa subscribe dulu channel ini Klik ikon loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau saya upload video baru lagi Dan biar kita juga bisa cepat-cepat 100 ribu subscriber ya teman-teman Walaupun itu masih lama banget sih coy Aduh gak usah pikirin itu dulu lah ya Kita yang penting bikin video aja dulu teman-teman Oke jadi di video kali ini kita bakalan menjelajah hibus ID lagi Tapi sebelum lanjut sekali lagi buat kalian yang belum Follow instagram saya follow dulu ya teman-teman instagram saya At Bril Rig underscore Jadi kalau ada yang kurang jelas di video saya Kalian mau tanyakan kalian bisa tanyakan langsung di instagram saya ya At Bril Rig underscore teman-teman Dan ya disana saya bakalan jawab kalau saya bisa jawab ya teman-teman Dan kalau saya sempat untuk jawab teman-teman Jadi di video kali ini tuh kita bakalan menjelajah hibus ID lagi seperti yang saya bilang tadi Dan disini kita bakalan mencoba untuk masuk ke stadion Bangkalan ya Di pulau Bangkalan ya Oke teman-teman jadi disini kita bakalan masuk Dan buat kalian yang mau tau stadionnya ada dimana Itu ada di jalur Bangkalan Surabaya ya Tapi itu masih dalam kota Bangkalan coy Saya rasa sih yang udah main bus ID lama udah tau lah ya Oke teman-teman jadi disini kita bakalan langsung ke stadion Bangkalannya aja Jadi saya tunjukin ke kalian gimana cara masuknya ya Tapi buat kalian yang mau masuk kesana Kalian wajib menggunakan mod helikopter ini teman-teman Biar kita bisa masuk ya Tapi teman-teman tapi biarpun kita sudah pakai mod helikopter Tapi kalau kita gak tau caranya Yaitu cara yang bakalan saya kasih tau di video kali ini Itu belum tentu berhasil teman-teman Karena itu kalian harus lihat video ini ya coy Saya bakalan kasih lihat gimana caranya ke kalian oke Nah buat kalian yang mau ke stadion Bangkalan itu Kalian tinggal ikutannya aja garis biru ya Atau jalur biru yang ada di maps teman-teman Kalian bisa perhatikan disini Saya cuma mengikuti jalur birunya aja ya Biar gampang juga buat kalian yang mau ngikutin cara saya coy Jadi kalian wajib pakai mod helikopter ini Tapi saya gak tau sih kalau ada Mod lain yang bisa Tapi saya sarankan pakai mod helikopter ini teman-teman Untuk link downloadnya mod helikopter ini Saya sudah siapkan di deskripsi video ini coy Dan ya langsung saja Disitu ada perempatan Perempatannya kita lewatkan saja ya teman-teman ya Oke coy Kita lanjut lagi Oke Nah disini di dekat sini Kan disini ada lorong teman-teman Disini ada lorong untuk masuk kesana Kalian jangan masuk kesitu coy Kalian lurus sedikit Lurus sedikit Terus disini ada celah untuk masuk Nah disini kita masuk coy Biar lebih dekat ke stadionnya ya Jadi kita pakai jalur ilegal teman-teman Nah disini dia Ini dia stadion bangkalannya teman-teman Oke jadi buat kalian yang masuk Disini kalian wajib Melewati Cara saya masuk ya Jadi kalau kita masuknya lewat sini Itu gak bakalan bisa masuk teman-teman Nah ini aja udah hampir kandas lagi ya Kendaraan kita Jadi kalau kita masuk lewat titik sini Saya gak tau apakah bisa Tapi saya sudah pernah coba Dan ternyata itu gak bisa teman-teman Kalau ada kalian yang bisa Kalian bisa coba Lalu kalian bisa komen di Komentar video ini teman-teman Tapi untuk saran saya Kalian ikutin saja titik Gimana saya akan masuk disini ya Nah saya bakalan masuk dari titik ini teman-teman Kalian bisa perhatikan titiknya Titik dimana ya Kalau saya sih nandainnya Dengan cara ya Lihat aja coy Pokoknya di bagian sudut-sudut sini ya Kita bisa masuk lewat sini aja teman-teman Kalau di bagian lain sih Saya gak tau apakah bisa atau enggak ya Oke kalau sudah posisinya kayak gini Kita tinggal aktifkan saja Mode terbangnya ya Jadi kita terbangin pesawatnya kita Eh helikopternya kita maksud saya Malah pesawat teman-teman Oke lalu kita maju coy Untuk masuk ya Tapi ini gak semudah masuk ke stadion Sriwijaya waktu itu teman-teman Ini agak lebih susah sedikit Jadi kalian perhatikan baik-baik Cara saya ya Oke teman-teman Apakah berhasil Ini belum tentu berhasil ya Untuk percobaan pertama Oke teman-teman Seperti yang kalian lihat Itu malah kayak gak bisa gitu ya coy Oke kita bakalan Non aktifkan mode terbangnya Dan kita bakalan keluar coy Ini kita malah keluar Dan yap Kita Ya kayaknya sih gagal ya teman-teman Untuk percobaan pertama kita gagal coy Oke untuk percobaan pertama kita gagal Tapi kita bakalan coba lagi untuk percobaan kedua ya Oke coy karena percobaan pertama kita gagal Jadi kita bakalan coba untuk percobaan kedua ini Mudah-mudahan sih berhasil ya Karena ini sebenarnya juga untung-untungan sih teman-teman Kalau kita bisa masuk Ini gak semudah Masuk ke stadion Sriwijaya ya Seperti yang saya bilang tadi Ini emang agak susah sedikit teman-teman Tapi bisa teman-teman Tapi bisa tenang aja coy Kita langsung maju aja disini Oke Oke teman-teman Oke sudah cukup masuk Kita turunkan helikopternya Lalu kita aktifkan rem tangannya Kita keluarkan supir kita Nah kalau udah kayak gini teman-teman Itu supir kita sudah masuk Tapi belum bisa jalan ya Caranya supaya bisa jalan Itu kalian bisa lihat cara saya disini ya Jadi caranya itu Kalian bisa jalan itu Kalau kalian pakai mode kamera 2x3 teman-teman Seperti yang saya pakai disini ya Nah ini kita di dekat sini Kita bakalan coba keluar Nah kalau udah jatuh kayak begini Bisa-bisa kalian jatuh ya kayak begini Kalian aktifkan kamera nomor 2nya Terus kalian kembali ke dekat kendaraan Oke kalian kembali ke dekat kendaraan kalian Lalu kalian jalan pakai kamera nomor 2 ya Nomor 2x3 ini teman-teman Nah ini jadi Kalian bisa jalan coy disini Disini ada gawang teman-teman ya Disini ada gawang Kita gak bisa lewat kayaknya Kita gak bisa lewat situ teman-teman Jadi kita bakalan lewat samping aja Oke kalau lewat sini bisa coy Nah kayak gini teman-teman Ini udah bisa masuk ya Di daerah sini Kita bakalan coba lagi untuk terus-terus kesana Kita bakalan coba lagi coy Untuk terus jalan kesana Oke kita udah bisa jalan ya Masuk ke stadionnya Walaupun kita kalau mau jalan Harus pakai kamera nomor 2 Nah kalau kita pakai kamera nomor 3 Ini gak bisa jalan ya teman-teman Lompat pun itu gak bisa coy Kalau pakai kamera nomor 1 juga gak bisa Nah tapi ini kita gak bisa lama-lama teman-teman Karena kendaraan kita bakalan jatuh ke dalam tanah ya Bakalan jatuh ke dalam tanah pokoknya Dan itu bakalan ke dunia lain teman-teman Oke disini kita bisa melintas ya Disini kita cuma bisa melintas sampai disini aja Ini cukup masuk ya Yang penting udah bisa masuk disini teman-teman Jadi Pak Mulyononya kalau udah kayak gini Ini sudah bisa nge-vlog teman-teman Oke coy balik lagi disini bersama Pak Mulyono Jadi Pak Mulyono sudah bisa masuk ya Ke stadion Gelora Bangkalan Buat kalian yang mau masuk ke stadionnya Kalian harus ikutin video ini coy Biar bisa masuk Oke teman-teman itu dia vlog dari Pak Mulyono ya Tadi sedikit Pokoknya kayak gitu teman-teman Katanya Pak Mulyono kalau mau masuk kesini Kalian harus ikutin caranya Pak Mulyono ya Oke disini ada Pak Mulyononya Oke teman-teman ya disitu masih helikopter kita masih disap oleh tanah coy Tapi belum tembus-tembus Nanti dia bakalan tembus coy Dia bakalan tembus jadi kita gak punya waktu lama untuk berada di dalam stadion ini teman-teman Jadi pergunakan waktu kalian sebaik mungkin ya Oke disini gak bisa jalan ya teman-teman ya Kalau pakai kamera nomor 3 sama nomor 1 itu gak bisa jalan coy Coba aja bisa itu bakalan keren banget Tapi udah kayak gini tuh Ini udah bagus teman-teman ya Karena kita sudah bisa masuk Oke lumayan sih Udah bisa masuk kayak gini Udah mantep jiwa banget teman-teman Oke jadi buat kalian yang mau masuk Sekali lagi kalian bisa ikutin cara saya Menggunakan mode heli tadi ya Dan ya mungkin sampai disini aja teman-teman Untuk video kali ini Jika kalian suka video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di next video Bye bye